Di tengah merabaknya COVID-19 atau virus corona, perjalanan keluar masuknya warga dari kota Parepare menuju Samarinda masih terus berlangsung. Kali ini 274 pemudik asal kota Parepare Sulawesi Selatan kini telah turun di pelabuhan Samarinda menggunakan kapal KM Queen Soya. Kapal yang biasa membawa penumpang hingga ribuan orang kini sepi penumpang. Untuk itu, kantor kesehatan pelabuhan disiagakan untuk melakukan tracking kepada para penumpang dengan melakukan pendataan dan pengecekan suhu tubuh. Seluruh penumpang diberikan kartu kuning untuk diisi, yang kemudian akan dipantau keberadaannya dan kesehatannya. Pasalnya, para penumpang ini melakukan perjalanan dari wilayah yang menjadi lokasi positif COVID-19. Kita melakukan screening pemeriksaan penumpang, pertama secara umum suhu badannya satu persatu penumpang. Kalau ada suhu yang di atas 38, itu dilakukan wawancara, oleh dokter kita yang sudah standby. Kemudian untuk penumpang-penumpang yang lain semua harus diberikan head all the cut. Jadi kartu kuning, itu akan diisi oleh penumpang. Itu salah satu SOP-nya kita. Ardi Wiria, Jasmin Jafar, Kompas TV Samarinda, Kalimantan Timur.